Oke guys, jadi kali ini kita bakalan belajar badang guys ya Jadi kali ini kita ditemenin ama RRK R7 Tatsumaki Dia adalah top 1 global badang dengan power 3490 Wah ini udah cukup gede ya Karena badang tergolong hero baru gitu Dan ini adalah preparationnya Jadi itemnya bakal dipake ntar di pertandingan Disini ada warrior boots, demon hunter sword, golden stuff, oracle, hunter knife Dan disini ada queen's wings ya Ini untuk item devnya Ada oracle dan queen's wings Dan dia pake assassin custom emblem guys Kayak gini settingnya dan pake battle spell flicker Dan si R7 Tatsumaki sendiri ini dia selain top global nomor 1 badang Dia juga top global nomor 1 roger untuk sekarang Dan untuk saat ini ranknya berada di mythical glory 2354 point guys Wah ini udah tinggi banget Dan rank tertingginya dia di season sebelumnya ada mythic 1040 Wah ini emang bener-bener member RRK ya Gak rugi ya kalo member RRK ya Oke lanjut di statistiknya sendiri Dia di season ini udah main 892 match dengan win rate 90,81% guys Gila gak tuh 800 match 90% hampir 100% ya kurang 10% Dan untuk semua seasonnya dia udah main 5890 Dengan win rate 76,26% Ini udah bagus banget 5000 match dengan win rate segitu Dan untuk favorit hero nya sendiri sebenernya dia cenderung ke Gusion ya Gusionnya dia udah main 542 match dengan win rate 70,8% Dan untuk badangnya sendiri dia baru aja main 193 match Belum genap 200 malah dengan win rate 89,1% Karena badang termasuk hero baru jadi win rate segitu dengan match segitu udah bagus banget ya Dia pantas lah ya jadi top global 1 badang Dan gue ingetin lagi untuk skill-skillnya badang dia ada 1 skill pasif dan 3 skill aktif ya Untuk skill pasifnya sendiri ada civil revist Jadi basic attack badang setiap setelah dikeluarkan 4 kali menyebabkan efek knockback Nah gitu guys jadi setelah kalian mukul 4 kali hit Terus hit yang kelima itu akan knockback lawan guys Knockback ya jadi kayak gitu Dan untuk skill pasifnya sendiri Skill satunya ada sigong fish Jadi menyatukan semua kekuatannya ke dalam pukulan dan mengeluarkan fish win Yang sangat besar memberikan 220 physical damage kepada lawan Di sepanjang jalan Jadi dia ngeluarin kayak pukulan gitu loh guys Kalian pasti udah pada ngerti lah ya Sigong fish kayak gimana Dan untuk skill 2 nya sendiri ada fish break Disini badang berlalu menuju ke arah yang telah ditentukan jika mengenai lawan Pada jalur yang dilewatinya dia akan menyebabkan efek knockback kepada mereka Dan memberikan 230 physical attack Jadi fish break ini salah satu skill CC nya dia Crowd control nya dia dan skill dash juga bisa untuk kabur juga Tapi kalau kena lawan dia ngasih kayak tembok gitu guys Kayak gitu dan untuk ultinya sendiri ada fish crack Disini badang dengan cepat melempar pukulannya ke arah yang ditentukan Dan menciptakan fish win saat mengeluarkannya Jadi gomu gomuno lah ya Gampangnya gue sering menyebutnya gomu gomuno Jadi pukulan 1000 Kayak punya luffy ya Jadi kayak gitu Dan itu menyebabkan fish win ya tadi Kalau kena tembok itu jadi tambah sakit guys Jadi kayak gitu Jadi alangkah bijaksananya Kalau fish crack ini ultimate nya ini Bisa kena tembok kayak gitu guys Oke jadi itu dia skill skill dari badang Dan kita langsung aja ke pokok pembahasannya Kita langsung ke gameplay nya guys Oke jadi disini badang si R7 Tatsumwaki Ditemenin sama Cloud Gusion, Hylos, badang dia sendiri dan Kufra Sedangkan untuk tim lawan Disana ada Grok, Lunok, Hanabi, Masha dan Trisla Itu untuk line up dari kedua tim Jadi menurut gue disini dia bisa mungkin wombo-kombo Sama si Kufra ya Karena disana Kufra juga butuh tembok Badang ngasilin tembok juga untuk skill 2 nya Dan disana juga ada salah satu hero Lawannya yang pake Grok Itu nguntungin, cukup nguntungin untuk Tatsumwaki ya Oke kita udah masuk ke pertandingannya kali ini guys Dan dia langsung aja menuju ke line atas Jadi si gue kalo boleh cerita sedikit si R7 Tatsumwaki ini Dia tipikal orang yang seneng offline guys Jadi dia salah satu offliner yang Yang nomor 1 lah ya Bisa dibilang kayak gitu offliner nomor 1 Karena dia suka ng-line sendiri Disini dia di item pertamanya Dia ada beli wooden mask Disini cocok banget buat offliner sebenernya Karena dia memberikan tambahan 2 gold per 4 detik selama Iya per 4 detik ya Itu selama 6 menit kalo gak salah Jadi ntar mungkin sebelum menit ke 6 udah dijual sama dia Atau mungkin kalo udah jadi item pertama Dan untuk skill 1 nya sendiri dia mengambil si Gong Fish guys Nah kayak gitu Jadi kalo kalo tembok skill nya itu bisa nyetun guys Disini dia udah skill 2 ya Cepet banget Dan disini dia dapet first blood Musuhnya menggocek-gocek tapi masih kena sama si Gong Fish nya Karena cukup area nya cukup luas ya Si skill 1 dari Badang ini Dan dia emang nguasain banget sih guys Mainin si Badang ini meskipun baru 193 match Tapi dia udah nguasain banget Main Badang Dan untuk item keduanya dia Dia udah ada warrior boots guys ya Disini sepatu armor ya Biar tambahin armor Karena si Badang sendiri Si tipikal hero fighter Dan butuh armor ya Butuh darah yang tebal juga sebenernya Disini dia udah ngamanin kelomang Jadi dia tambah kaya lagi Iya kan Di menit 1 udah level 4 Belum sampe 2 menit Belum sampe menit kedua dia udah Punya mempunyai ultimate Disana dia tau kalo ada grog dan Lunok sedang roaming ya Makan dia diem dulu Makanya santui-santui aja di semak Dan kita liat Disana ada Goku ya Sebagai Hanabi Oke Tuzik kena Cuman gak dilanjutin sama dia Karena bakalan rugi banget Kalo misalkan Teamfight Diturad ya By one ya Kalo disini by one diturad Disana ada Gusion Dia tau ada Gusion Dan dimajuin sama Gusionnya Dia langsung ikut maju Dan disini langsung aja Dikasih sama Fishcrack Atau Gomu Gomuno ya Meninggal itu 2-0 kill sementara Seorang Badang Ternyata disana ada Whisking Maka Kufra Dan disini sedikit kesalahan Karena Nah disana ada order Chaus and order dari Lunok Dan temen-temen dari Lunok Juga nge-backup Dengan sangat bagus Sehingga dia terjebak ya Ini gara-gara Nurutin si Whisking ini Nurutin Kufra nya Disana Kufra nya pun meninggal Oke Ada rival ke mid lane Dari seorang Terizla Oke ya Kita bakalan liat Ntar wooden mask nya ini Item ROM nya ini Bakalan dijual Setelah dia ngejadiin Item pertamanya dia Yaitu Demon Hunter Sword guys Jadi sekitar menit 4 ya Karena si wooden mask ini Efektifnya sampai Menit 6 Kalau gak salah Jadi setiap 4 detik Ada tambahan 2 gold Itu udah Bagus banget untuk Off laner Kita liat Disini disampain kill nya Si Joss No White Ya pake Si Gong Fish nya dia Skill 1 nya dia Dia Bagus banget Ngarahin skill 1 nya Dan Disana ada turtle Cuman dia Belum ngambil Gara-gara Mungkin dia Tau kalau bakalan ada Team fight di mid lane Dimajuin sama Si Masha nya Disana ada Grok juga Terkena stun Dari efek pasif Dari badang sendiri Karena ada tembok ya Disana Dan berhasil Killing spree Untuk badang Ada flicker Untuk mencegah Si Masha nya kabur Disana merata ya Kill nya hampir merata Ke semua tim Tapi paling banyak Masih si badang Si Tatsumaki ini Jadi dia Bijaksana banget Dalam menggunakan Skill-skill nya Disana ada Terizla Kita liat Santuy-santuy aja dia Tuh kan Levelnya Udah Cukup tinggi Disana dia tau Ada rival dari seorang Terizla Makanya dia berani Motong minion lagi Dan disini Keuntungan seorang badang Offliner Kalau ditinggal sendirian ya Disana dia udah punya Demon Hunter Sword guys Kali ini bakalan dijual Si Wooden Mask nya Disini udah menit 4 juga Udah dijual Oke Jadi kayak gitu guys Mainnya offliner Terutama untuk si Tatsumaki ini Dia Saving lane ya Kalau bisa dibilang Kayak gitu Seneng stay di lane nya sendiri Gak ada yang ngegangguin Dia beli Itu Wooden Mask juga Bagus lah efeknya Bisa kalian tiru Di match-match kalian ya Kalau misalkan kalian Sebagai offliner Kayak gitu Disana kita liat guys Ada 2 hero dari lawan Tapi kalah level Langsung aja di ultimate Sama si Tatsumaki Dan Berhasil membuat Hanabi dan Terizla sekarat Oke guys Kita bakalan slow motion nih Nah Disana kita tau Pasifnya dia Basic attack yang kelima Kalau gak salah Itu bakalan Menyebabkan Efek knockback ya Jadi menggagalkan Skill dari Terizla sendiri Nah kayak gitu guys Oke Disini dia free banget Ya Di menit kelima Disini dia udah Mau menghancurkan Outer inhibitor turret Di tim lawan Ini salah satu Keuntungan banget Bagi dia ya Dan mungkin Lawannya juga gak Gimana ya Lawannya RRQ gitu Main RRQ tuh Gimana ya Pro player cepet lah ya Mainnya dia Dia langsung ke mid Disini Untuk membersihkan minion Karena dia tau Mungkin butuh bantuan Ya team fightnya Tapi Sedikit terlambat Sepertinya Dia menuju ke Team fight tadi Oke Turret kedua di mid lane Sudah dihancurkan juga Sama si Tatsumaki Perbedaan level Cukup jauh Kali 9 Versus 6 Untuk block ya Makanya dia berani maju guys Liat 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 Dia dimajuin Sama si badannya Kita liat Ada 3 hero disana Langsung aja Mengeluarkan Fishcrack Dan Unstoppable Disana ada Itu juga Flicker Untuk mengejar si Masha Tapi terlalu jauh ya Jaraknya Kita liat Disana masih mencoba untuk mengejar Tapi di kill oleh Lemon Dan Whisking mencoba untuk mengejar Seorang lunak Dan terisla disana Ada fishbrick juga Dari seorang Badang Dan ini dia Yang gue maksud tadi Mereka bumbu kumbu Sama Si Whisking ya Si Tatsumaki Badang Bumbu kumbu Sama Kufra Jadi setelah Badang ngeluarin Temboknya dia Terus di ultimate Sama seorang Whisking Jadi pas banget gitu guys Apalagi disana ada grog juga Kesukaan badang itu Salda ini disini Dia menggunakan skillnya Kurang bijak ya Kalau menurut gue disini Karena Mungkin dia terlalu Terburu-buru Disana Baru menit 7 Tapi udah ancur Ini bitter turret Di top lane Kita liat double kill Menggila juga ini Si Jossnow White ya Mungkin disana RRQ scene Masih bisa kabur Dengan Fishbricknya dia Monster kill Untuk Badang Dan kali ini kita liat Masih ada fishbrick Dan double kill Kalau misalkan Gak ada Chaos dan order Punya Lunok Mungkin Lunoknya udah mati Dan dapet triple kill ya Oke Dan item defnya Dia udah jadi juga Queen Swings Jadi disini dia Tambah darahnya Tebel banget Terus Misalkan Nyawanya tinggal sedikit Ada tambahan Lifesteal guys ya Disini masih belum di end Untuk tim RRQnya Mencoba untuk Meng Ngambil buff Blue buff Jadi kayak gitu guys ya Mainnya Badang tuh Dia tuh rapi banget Emang dia offliner Sejati ya Kalau menurut gue Dan disana Dia udah Mengumpulkan Itemnya sendiri Ada Golden Staff Warrior Boots Dan Demon Hunter Sword Dan untuk item defnya Dia ada Queen Swings Dan mungkin dia disini OTW ke Corsenshide Jadi buat ngeslow lawan juga Ada efeknya ya Gak ada yang Merugikan lah Kalau disini itemnya dia Semuanya berguna Nah disana ada Hanabi dan Trisla guys Kita liat Cuman perbedaan level Terpaut 4 level Jadi makanya dia Berani banget Dimajuin sendirian Kita liat Disana belum apa-apa Hanabinya udah Make Shield ya Legendary Hancur begitu aja Langsung aja ini kali ini Terstun ya Kalau gak salah Kalau ultimatenya Mengenai tembok Jadi sakit banget Terus ada efek stun Kayak gitu Wah Kita liat slow motionnya guys Nah Jadi kayak gitu Hanabinya ketakutan Sebelum War ya Udah pake Shield dia Dan Si Trisla sendiri Terpaut 4 level Gak ada Jadi abu lah ya Kalau Kena si badang ini Oke kita lanjutkan Disini udah diatas Angin Tim RRQ Si Tatsumaki Terutama Dan pihak lawan Mau kekalan Karena Emang gak kuat ya Ngebendung Skill-kill dari Tim pro player Dan Akhirnya Kemenangan didapatkan oleh R7 Tatsumaki Disitu Lord Baru muncul Bahkan Oke disini dia MVP Dengan Kill death Rasionya Dia kill 11 Mati sekali Dan Assist 5 Itu udah bagus banget Untuk badang Dan Bener tadi dia Buat Corsion Shade Dan untuk Statistiknya Sendiri Kita lihat Dia Ada 60% Damage Ke turret Dan 28% Damage Ke hero Wah Itu udah Bagus banget Kalau Menurut gue ya Si R7 Tatsumaki ini Mainnya sabar Terus Item-itemnya Bisa ditiru Dia pertama tadi Bikin Wooden Mask Jadi sebelum Menit 4 Udah dia jual Kalau khusus Offliner Kalau gak Offliner Bisa ngerusak Pertemanan Oke guys Jadi Itu dia Yang Bisa kita pelajari Dari Top global Satu badang R7 RRQ R7 Tatsumaki Jadi itu dia Oke guys Jadi segitu aja Video dari gue Dan Akhir kata Gue Sitole See you next Video Sampai jumpa Terima kasih.